Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi Dengan saya Leni Agustin Yap di video kali ini Guys kita akan Membahas spesial untuk Beasiswa KIP kuliah tahun 2024 Karena ternyata juga banyak banget teman-teman Yang mau dokter beasiswa KIP kuliah ya karena enak banget Nih guys kalau misalnya kita dapat KIP kuliah Kita gak perlu bayar UKT lagi Terus kita ada biaya Untuk hidup gitu loh jadi Lumayan ya tidak memberatkan beban Ke orang tua jadi Tentunya kalian mau lolos ya Gimana sih cara lolos Beasiswa KIP kuliah tentunya Kalian semua mau mendapatkan beasiswa Oke sebelum kita nonton Videonya jangan lupa untuk subscribe Dulu channel youtube aku Leni Agustin Supaya kalau misalnya ada informasi Tentang beasiswa lagi kalian langsung Bisa mengetahuinya Dan follow juga instagram info.umptk.in Dan Leni Agustin 10 Supaya kalau misalnya ada informasi Dan kalian juga bisa mengikuti Tree out gratis disana guys Ada tree out ya Jadi kalau misalnya kalian belum ikut Kalian boleh banget ikut Supaya kalian mengetahui Udah sampai mana nih Kemampuan kalian dalam Mengikuti ujian tahun depan Tahun 2024 ya Oke kalau misalnya ada pertanyaan Boleh juga whatsapp aku Di 0882 4785 4631 Oke deh langsung aja Mari kita nonton Ini dia videonya Oke guys Jadi seperti yang aku bilang tadi ya Kalau misalnya kita menerima Beasiswa Kipulia Itu bagus banget Banyak banget manfaatnya Untuk para calon mahasiswa Jadi siapa sih disini yang gak mau Daftar beasiswa Kipulia Karena bisa meringankan kita Dalam pembayaran kuliah Atau UKT Atau SPP kalian gitu loh Makanya dari kalian Apa ya Aku saranin Untuk Mendaftar beasiswa Kipulia Atau beasiswa-beasiswa yang lain Juga banyak Tapi disini aku cuman Apa ya Ngejelasin Kipulia Karena kemarin jujur Aku juga penerima Kipulia Jadi aku adalah Mengetahui sedikit informasi Tentang Kipulia Nah muncul pertanyaan Kemarin sama aku Gimana kalian Supaya kita bisa lolos Kipulia tahun 2024 Karena Kemarin juga Katanya sudah daftar Tapi dia gagal Nah sekarang Ketemu sama aku Dan aku juga salah satu Penerima Kipulia Jadi kemarin dia tanya Gimana kalian Cara kalian ini bisa Lulus Kipulia Jadi aku bakal share caranya Di video ini Cara yang pertama Kalian harus Menyelesaikan Pendaftaran Di waktu yang tepat Apa sih Kak maksudnya Nah jadi Kalian bisa cek Di video aku sebelumnya Aku udah share 13 berkas Atau dokumen Yang kalian perlu Persiapkan Untuk mendaftar Kipulia Disana udah Aku jelasin Syarat Dan berkas-berkasnya Nah kalian Harus menyiapkan Tersebut Di waktu yang tepat Artinya Kalau misalnya Berkasnya bisa Disediakan Dari sekarang Mumpungkan Ini aku buat Videonya Tanggal 10 Desember Jadi kalau misalnya Nanti uploadnya Kapan Jadi kalian harus Menyiapkan Semua persyaratannya Dan dokumennya Dari sekarang Jangan bilang Bahwa Pendaftaran Kipulia Bukannya masih lama Jadi nanti aja Siapkannya Jangan ya teman-teman Silahkan kalian Siapkan dari sekarang Karena kan Kalian udah Tau ya Kalau misalnya Kalian udah nonton Video aku sebelumnya Yang 13 berkas dokumen Untuk Kipulia Kalau misalnya Kalian udah nonton Kalau misalnya Kalian udah tau Ya kalian Persiapkanlah sekarang Jangan ditunda-tunda Karena kalau misalnya Bulan depan Udah terbuka Pendaftarannya Kalian langsung Apa ya Memasukkan data tersebut Jadi kalian gak perlu Bingung lagi Dimana foto ini Dimana file ini Jadi kalian harus Persiapkan persyaratannya Mulai dari sekarang Untuk persyaratan Dan berkas dokumennya Aku gak akan Ngejelasin disini lagi ya Karena kemarin Udah aku buatin Video tersendiri Tapi aku bakal Spill-spill Sedikit berkas dokumennya Misalnya Kayak foto KTP kalian Foto Uang Bukan uang sih Pembayaran listrik Kalian Gitu loh Foto rumah kalian Rumah kalian Dari depan Dari belakang Dari samping Foto dapur kalian Juga ini Perlu banget ya Untuk kalian ketahui Untuk persiapan Biasiswa Kipulia Kalian juga harus Mempersiapkan Nik kalian Sama NPSN kalian Alamat email Juga yang aktif Dan kalau misalnya Kalian punya Kartu Indonesia Pintar Kalian boleh banget Menyiapkannya Dari sekarang ya Jangan sampai hilang Kartu Indonesia Pintar kalian Kemarin ada pertanyaan Kalau misalnya Kak Tidak mempunyai KIP Atau kartu Indonesia Pintar Gimana? Nah ini kalian bisa ganti Sebagai kartu KKS Atau kartu SKTN Surat keterangan Tidak mampu Next yang kedua Tips yang kedua Dari aku Jangan keliru Ketika Pada saat kalian Memasukkan data Di pendaftaran Biasiswa Kipulia Gimana nih kak? Maksudnya keliru gimana? Salah data gimana? Iya nih guys Karena kemarin nih Ada yang aku pantau Daftar Kipulia juga Tapi ternyata Ada data yang Salah dimasukkan Misalnya nih Kesalahan nama Nama kalian aja Salah satu huruf aja Itu bisa fatal gitu loh Karena siapa tau Ada kembar Maksudnya kembar Nama kalian Sama nama kalian Jadi jangan sampai Ada yang salah ya Misalnya kayak gimana ya Oh misalnya nih Oh misalnya nih Kayak nama aku Lenny Lennynya kan Pakai Yey Nah terus aku Tulisnya pakai I Itu salah ya Jangan Disalahkan Pokoknya Usahakan kalian Periksa baik-baik Ketika kalian Daftar Biasiswa Kipulia Terus kemarin Ada yang salah Nomor induk Kependudukan Niknya Ketinggalan Satu nomor aja Itu salah guys Jadi kalian harus Mengecek Data kalian Sebelum kalian Matangin Untuk Mendaftar Biasiswa Kipulia Pada saat Mengisi pendaftarannya Silahkan kalian Periksa kembali Apakah data-data kalian Sudah benar Trik yang ketiga Yaitu Persiapkan diri kalian Untuk Wawancara Oke Untuk trik ketiga ini Mungkin alternatif ya Karena Kalau di kampus aku kemarin Itu khususnya Ada wawancara Pada saat Kita Udah Dipanggil Untuk pemberkasan Biasiswa Kipulia Ini tuh kita dipanggil dulu Untuk wawancara Tapi Ternyata Yang aku tanya-tanya kemarin Di kampus yang berbeda Dia juga tidak ada Tahapan wawancaranya Jadi beda-beda ya Aku gak tau Di kampus mana aja Yang ada wawancaranya Dan di kampus mana aja Yang tidak pakai wawancara Tapi Pakai ataupun tidak Kalian harus Mempersiapkan diri kalian Untuk wawancara Jangan sampai Pada saat kalian wawancara Itu gugup Gak bisa jawab pertanyaan Dan muncul Kebingungan Sama panitia Yang pemberi Biasiswa Kipulia Jadi kalian harus Percaya diri Untuk bisa mendapatkan Biasiswa Kipulia Nah pada saat wawancara Itu cuman Ditanya Mengenai Pekerjaan orang tua Kalian Biasanya Kalau aku kemarin Juga tanya Pekerjaan orang tua Terus pendapatan orang tua Tinggal di mana Dan Pemeriksaan Berkas-berkas Apakah memang Kalian layak Untuk mendapatkan Biasiswa Atau tidak Nah jadi Untuk tahapan wawancara Kalian harus Mempersiapkan diri kalian Sama berkas-berkasnya Yang udah siap ya Jadi kalau misalnya Semuanya udah siap Dan cara menjawab Wawancara kalian Bagus Insya Allah Itu kalian udah bisa Mendapatkan Biasiswa Kipulia Tahun 2024 Trik yang terakhir Atau yang keempat Ini melalui Jalur langit Yaitu Berdoa Dan meminta restu Sama kedua Orang tua kalian Tentunya ya Kalau misalnya Kita udah usaha Jangan lupa juga Melalui jalur langit Kalian harus Meminta restu Sama orang tua kalian Supaya orang tua kalian Juga Mendoakan kalian Supaya Kalian bisa lolos Mendapatkan Biasiswa Kipulia Jadi untuk Mendaftar Kipulia Kalau aku ya Kemarin Kalau sebelum Mendaftar Kipulia Aku tanya dulu Kama mama aku Mama aku mau Mendaftar ini Doain ya Semoga bisa lulus Gitu loh Jadi Selain dari Kepercayaan diri Kalian untuk lulus Kalian juga harus Bisa meyakinkan Orang tua kalian Dan meminta doa Dan meminta restu Sama orang tua kalian Supaya Kalian bisa mendapat Atau berhasil Atau lolos Dalam mendapatkan Biasiswa Kipulia Tahun 2024 Nah jadi ini guys Aku perlihatkan Kemarin juga Aku dapat Kartu Indonesia Pintar Jadi buat teman-teman Yang punya kartu Seperti ini juga Silahkan kalian Daftar Biasiswa Kipulia Tahun 2024 ya Karena ini Sangat Sangat-sangat Bermanfaat Buat kalian yang Mau kuliah Tapi Kalau misalnya Ada pertanyaan Kalian nih Aku mau daftar Biasiswa Kipulia Tapi gak punya Kartu seperti ini Gak apa-apa Boleh banget Ada alternatif Kartu-kartu yang lainnya Apa tuh Pak Len Nah silahkan kalian Cek video aku Sebelumnya ya Itu Syarat Biasiswa Kipulia Di sana ada alternatif Kalau misalnya Kalian gak punya Kartu seperti ini Tapi kalian Mau daftar Kipulia Juga boleh Yap itu dia guys Video kita pada malam hari ini Informasi yang aku share Itu berdasarkan Pengalaman pribadi aku ya Jadi kalau misalnya Kalian mau daftar Kipulia Kalian boleh mengikuti Trik-trik Aku yang tadi Karena alhamdulillah Melalui trik tersebut Aku dapat Biasiswa Kartu Indonesia Pintar Oke jangan lupa Untuk subscribe Channel Youtube Aku Lenny Agustin Supaya kalau misalnya Ada video terbaru Kalian langsung bisa Mengetahuinya Dan follow juga Instagram Info.unptkin Dan Lenny Agustin10 Karena disana Aku sudah mengadakan Tree out Setiap harinya Dan kalau misalnya Kalian mau konsultasi Mengenai Kipulia Juga boleh Di 0882 4785 4631 Oke sekian Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih kerana menonton! Terima kasih kerana menonton! Sub indo by broth3rmax